Ancaman serius 2 kakak virus Arafik untuk Gali Ginanjar saatnya kita kasih mereka pelajaran di laksir tribunstyle.com 2 kakak virus Arafik ikut bereaksi keras terhadap sindiran ikan asin yang dialamatkan Gali Ginanjar untuk adik mereka melalui instagram story masing-masing Fadiah Arafik dan Rani Fahda Rafik mengunggah pembelaan mereka untuk virus Arafik keduanya bahkan tak segan memperingatkan Gali Ginanjar dengan ancaman serius terkait video viralnya di channel youtube Rai Utami pembelaan kedua kakak virus tersebut lalu diunggah ulang oleh istri Sony Septian melalui instagram storynya sendiri Rani Fahda Rafik geram karena baginya sindiran ikan asin untuk virus itu sama saja melecehkan seluruh wanita but the way dia bukan hanya melecehkan satu perempuan tapi sama saja melecehkan seluruh perempuan lo tulis Rani Rani juga menyinggung soal nafkah anak virus dan Gali Ginanjar lo jelek-jelekin virus? ya gak pernah bikin masalah sama lo kita sebagai keluarga juga gak minta lo nafkahin anak lo disaat virus susah nafkai anak yang lo buat lanjutnya di akhir pustingan Rani ingin Gali Ginanjar menyelesaikan masalah yang jadi heboh ini melalui jalur hukum sekarang abis viral ke media lo dipanggil tau so sana sini lo minta tawayun biar lo dipanggil polisi dulu biar tahu harga diri perempuan gak bisa lo injak-injak seenaknya lanjutnya hal yang serupa juga diungkapkan oleh Fadiah Arafik Fadiah berjanji akan mendampingi adiknya menghadapi masalah ini ia juga mengancam akan memberikan pelajaran kepada Gali Ginanjar kami selalu disampingmu adikku sayang saatnya kita kasih mereka pelajaran biar agak pinter dikit biar agak pinter dikit kalau mau ngarai cerita tulisnya virus Arafik dan Sony Sertian sempat tak ingin memperpanjang masalah ini namun akhirnya pihak virus memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Gali Ginanjar keputusan tersebut juga didukung oleh pengacara kondang Hotman Paris Kutapea hal ini diketahui dari unggahan Hotman Paris Kutapea pada Jumat 28 Juni 2019 virus bangkit akan membuat laporan polisi sendiri jam 9 di Polda Metro Jaya dengan pengaduan pasal 29 ayat 1 undang-undang ITE ancaman hukumannya 6 tahun terlalu lama hukum pelecehan wanita amat lemah di Singapura sudah puluhan laki masuk penjara hanya karena rabah pantat wanita ayo semua wanita datang ke Polda Metro Jaya jam 9 dukung masa depan perlindungan hukum putri-putrimu temu di unit SKPT sentra pengaduan kepolisian terpadu Polda Metro nonton jawaban virus di mail youtube enggan itu pun dibanjiri dukungan dari netizen kami sesama komunitas turut mendukung mantap bang Hotman pelajaran aja bang biar jerah orang-orang kayak gitu ayo ramaikan dengan tagar anti pelecehan dan tolong diadili dengan hukum yang berlaku virus Arafik Sony Septian semua perempuan ada bersamamu aku dukung bang mantul lanjutnya selamat menikmati selamat menikmati